Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang makna tawakkal yang sebenarnya Yang ingin kita ketahui lebih lanjut adalah Apa sih manfaatnya orang bertawakkal itu untuk kita sendiri, untuk kita pribadi Dan ini ternyata Allah menyuruh kita untuk bertawakkal Itu betul-betul satu hal yang tidak sia-sia Orang diminta oleh Allah untuk menyerahkan segala permasalahan hidupnya Segala beban hidupnya Segala keadaan yang tidak menyenangkan Segala hal pekerjaan dan sebagainya Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga perjuangan-perjuangan Tentu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita ada manfaat dan gunanya Nah memang kita lihat benar-benar Di dalam kita beriman ini Orang-orang beriman Hanya bergantung penuh kepada Allah Dan dia menggantungkan harapannya Menggantungkan semua keadaan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu di dalam surat Ali Imran Ayat 173 Allah memberikan arahan kepada kita Untuk selalu bergantung kepada Allah Dan hanya Allah saja Sebaik-baik penolong Nah karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan memberikan pertolongannya Bila kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Dan bergantung penuh kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan adalah Allah sebaik-baik pelindung Nah ini kita lihat di dalam surat 3 Surat Ali Imran ayat 173 Karena itulah tidak ada yang lebih baik Daripada pertolongan Allah Tidak ada yang lebih baik Daripada kekuatan-kekuatan Allah Yang menolong kita Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Betul-betul Memerintahkan kita untuk bergantung penuh Dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Cukuplah Allah sebagai penolong Balillahul maulakum Wahuwa khairun nasirin Allah lah pelindung kamu Dan dialah sebaik-baik penolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Kita lihat apalagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Agar kita bertawakal Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong kita Nah kita lihat di dalam surat 5 Surat Al-Ma'idah Ayat 56 Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya Dan orang-orang beriman menjadi penolongnya Maka sesungguhnya Pengikut agama Allah itu pasti menang Allah akan memberikan jaminan Barang siapa yang memohon pertolongan Allah Dan menjadikan Allah sebagai pelindungnya Maka dia pasti menang Allah merupakan Betul-betul Raja yang maha berkuasa Yang menghidupkan dan yang mematikan Dan hanya Allah saja sebagai penolong Inna allaha lahu mulkus samawati wal art Yuhyi wa yumitu Wa malakum Mindunillahi Mi waliyu walanasyir Sesungguhnya Kepunyaan Allah lah Kerajaan langit dan bumi Dia menghidupkan dan mematikan Sekali-sekali tidak ada Pelindung dan penolong bagimu Selain Allah ta'ala Nah kita lihat lagi Di dalam surat At-Tolak Surat 65 ayat 3 Bahwa Allah akan memberikan Kecukupan dan jalan keluar Bagi orang-orang yang bertawakal Kepadanya Dan Memberinya rizki dari arah Yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan Keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan Urusan yang dikehendakinya Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan Ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Bapak ibu dan saudara-saudara Manfaat lain daripada orang yang bertawakal adalah Syaitan tidak punya kuasa Atas orang-orang yang bertawakal Hal ini dijelaskan Di dalam surat An-Nahl Surat 16 ayat 99 Sesungguhnya Syaitan ini Tidak ada kekuasaan Atas orang-orang yang beriman Dan bertawakal Kepada Tuhannya Di dalam ayat lain Surat Al-Hajj Ayat 38 Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar akan membela Orang-orang yang bertawakal Orang-orang yang beriman Dan bertawakal Kepadanya Sesungguhnya Allah membela Orang-orang yang telah beriman Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang berkhianat Lagi mengingkari Nikmat Inilah bapak ibu dan saudara-saudara Manfaatnya orang yang bertawakal Utamanya adalah bagi kita manusia Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala Tempat bergantungnya hidup kita Karena bagaimanapun juga Kita manusia Banyak sekali kekurangannya Banyak sekali kelemahannya Sehingga tidak mungkin Kita memikul beban-beban kehidupan Dan masalah-masalah Yang seringkali datang Dan pergi silih berganti Hanya Allah lah sebagai penolong Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah Allah sebagai penolong kita Nah kemudian Ya ada terapi tawakal namanya Membentuk jiwa yang Tawakal Jiwa tawakal apa itu? Yaitu kondisi jiwa Yang selalu merasa Nah ini ya Hari-harinya itu selalu merasa Bahwa Allah itu Maha perkasa Maha menentukan Maha berkuasa Atas segala sesuatu Dan segalanya bergantung Kepada Allah Ta'ala Nah jadi Di dalam jiwa tawakal ini bu Kita punya keyakinan yang kuat Kita punya pegangan yang kuat Siapa itu? Allah yang maha kuat Allah yang maha perkasa Allah yang maha menentukan Nah ini kita yakin betul ini Kenapa? Karena kita itu Ya sebagai manusia kan lemah Banyak masalah Kita sebagai manusia Banyak membutuhkan Kita sebagai manusia Banyak beban Kita sebagai manusia Banyak kekurangan Kita sebagai manusia Kadang-kadang sakit Kadang-kadang susah Kadang-kadang emosi Kadang macem-macem lah Ya kadang-kadang bisa terjadi Juga kemiskinan Bagaimana manusia gitu bu? Lemah kita ini Nah sehingga kita mesti Bergantung kepada siapa Gantung kepada suami Nah suami marah mulu Sudah pensiun Gaji dikit lagi kan? Nah Yang bergantung kepada siapa? Pada orang lain Orang lain siapa yang mau nolong kita? Bergantung kepada siapa? Ada juga yang sayang sama kita Ya tapi udah tua juga Gak bisa bantu apa-apa Ya kan? Nah ini Ada yang diharapkan anak Kadang anak begini Kadang anak begitu Kadang membuat kita kecewa Dan sebagainya Nah Nah dari sinilah Orang-orang yang punya Jiwa tawakal itu Dia tahu Allah yang maha kuat Allah yang maha besar Maha perkasa Yang bergantungnya Makhluknya Kepadanya Maka Kita juga Berharap Kepada Allah Bergantung Kepada Allah Menyandarkan diri Kepada Allah Menyerahkan Beban-beban hidup kita Kepada Allah Menyerahkan Masalah-masalah kita Kepada Allah Dan kita yakin Betul Satunya Allah tahu Yang terbaik Untuk Kita Nah jiwanya Nah jiwanya Seperti ini Gitu Kalau jiwa Seperti ini Berserah diri Sepenuhnya Dan yakin Kepada Allah Yakin Allah maha penolong Yakin Allah ya tahu Yang terbaik Buat kita Yakin Kehidupan ini Tidak sia-sia Yakin Bahwa Allah Sangat baik Dan memperhatikan kita Dalam keadaan Susah maupun senang Dan kita Berserah diri Kepada Allah Bergantung Kepada Allah Berharap Kepada Allah Nah Berperasangka Baik Kepada Allah Nah Ini membuat Jiwa kita Tentram Damai Dan ini Yang ada Di dalam Jiwa kita Terbentuk Seperti itu Merasa Selalu Seperti itu Nah Ini nih Ibu Harus Dilatih Diulang-ulang Diresapi Dilatih Diulang-ulang Diresapi Terus Begitu Nah Lama-lama Dia membentuk Jiwa yang Seperti ini Ya Nah ini Jiwa tawakal Kalau jiwa tawakal Nah Sudah terbentuk Maka itu tadi Pasti Dia kegelisahan Hilang Ya Beban-beban Hidup yang rasanya Berat Sudah kita serahkan Kepada Allah Semua Bebannya hilang Ya Ada perasa kecewa Ada rasa ini Allah tahu yang terbaik Kita serahkan Saja semua Kepada Allah Ta'ala Dan ini Jiwa ini Terbentuk Terbangun Ya Ini seperti ini Ibu Ya merasakan ini Karena itulah dia Musti latihan terapi Quran ini Terus Dan ini Akan menjadi Obat Kalau jiwanya Seperti ini Nggak Gerungsingan Apa sih Kemurungsung Gerungsing Nggak ada gitu Orang-orang Tawakal itu Bawaannya Mumet Banyak kan yang Ditu Adalah urusan Diri kita Yang selalu Memenahi diri kita Tawakal itu Ada di dalam diri kita Nah ini jiwa Tawak Tawakal Cukup sekian Penjelasannya Untuk selanjutnya Kita latihan Berapi Tawakal Tawakal